Foto pertemuan Presiden Joko Widodo dengan perwakilan orang rimba atau suku anak dalam di Kabupaten Sarolangun masih menjadi perbincangan di media sosial. Membandingkan dua buah foto, sejumlah pihak menuding Presiden berbincang dengan orang-orang yang sama dan menganggap pertemuan merupakan rekayasa. Istana membantah dan tegaskan penyebaran informasi ini merupakan pelanggaran etika. Namun Presiden tidak akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Apa yang dikembangkan di sosial media yang seperti ini sudah di luar etik karena betul-betul Presiden dan beberapa teman media juga bersama-sama hadir pada waktu itu di lapangan. Sama sekali tidak ada rekayasa foto atau apapun dan itu bukan karakter Presiden kita. Presiden ingin apa adanya? Presiden Joko Widodo mengunjungi suku anak dalam di Kecamatan Air Hitam Sarolangun Provinsi Jambi dalam rangkaian penanganan kebakaran hutan Jumat 30 Oktober 2015. Menjadi inti pertemuan Presiden menawarkan untuk merelokasi suku anak dalam yang hidup nomaden kehunian yang layak. Dalam pertemuan Presiden juga meninjau rumah untuk orang rimba yang dulu diberikan oleh pemerintah. Serta melihat hutan rumah mereka yang telah berubah menjadi lahan-lahan sawi. Aulia Rahmat melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!